Intro Selamat siang pemirsa anda menyaksikan presisi update pukul 13 waktu Indonesia Barat bersama saya Dade Salampesi Memasuki masa tenang pemilu, Satuan Polisi Pamong Praja Tanggerang Selatan, Banten menurunkan alat peraga kampanye di Ciputat Raya Seperti apa penertiban alat peraga kampanye di daerah Tanggerang Selatan? Kita telah terhubung dengan reporter Polri TV Ica Tanasha di sana Ica, bagaimana penertiban alat peraga kampanye di daerah Tanggerang Selatan, Banten? Ica? Di ruas jalan Ciputat Raya Tanggerang Selatan terlihat sudah tidak ada lagi alat peraga kampanye yang terpasang Karena pada tadi siang pukul 11 waktu Indonesia Barat sudah dilakukan penertiban atau penurunan alat peraga kampanye oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Banyak 10 personel Satpol PP ini menurunkan APK-APK dari ujung jalan layang Ciputat arah menuju Lebak Bulus, Pondok Indah dan sebaliknya Diperkirakan pencopotan atribut kampanye ini masih akan berlangsung hingga masa tenang pemilu berakhir, yaitu Minggu, 13 Februari 2024 Nantinya semua APK yang telah diturunkan ini akan langsung dibawa ke lokasi pengelolaan sampah milik Dinas Lingkungan Hidup wilayah Pondok Aren Masa tenang ini sudah diatur dalam peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilu Yang menjelaskan bahwa pada masa tenang ini peserta pemilu dilarang melakukan kampanye dalam bentuk apapun Dari Tanggerang Selatan, Ica Tanasyah, Mural Almas melaporkan untuk Polri TV Ica Tanasyah melaporkan langsung dari Tanggerang Selatan, Provinsi Banten Dan pemirsa sekian presisi update kali ini, jangan lupa jaga kesejukan serta kedamaian pada pemilu 2024 Mari kita sambut pesta demokrasi dengan penuh sukacita dengan menjaga suasana tetap teduh dan damai demi masa depan Indonesia Terima kasih atas perhatian Anda, salam presisi Terima kasih atas perhatian Anda, salam presisi update kali ini Terima kasih atas perhatian Anda, salam presisi update kali ini Terima kasih atas perhatian Anda, salam presisi update kali ini Terima kasih atas perhatian Anda, salam presisi update kali ini Terima kasih atas perhatian Anda, salam presisi update kali ini Terima kasih atas perhatian Anda, salam presisi update kali ini Terima kasih atas perhatian Anda, salam presisi update kali ini Terima kasih atas perhatian Anda, salam presisi update kali ini Terima kasih atas perhatian Anda, salam presisi update kali ini Terima kasih atas perhatian Anda, salam presisi update kali ini Terima kasih atas perhatian Anda, salam presisi update kali ini